Pencanangan pengolahan air bersih di daerah kumuh mulai dilakukan di Makassar. Menggandeng Rais Australia dan juga UNHAS, pemerintah kota Makassar mulai menguji coba Water Sensitive City. Program ini untuk pengolahan air dan sanitasi di permukiman informa di kota Makassar. Riset pengolahan air bersih akan berlangsung selama 7 tahun. Pencanangan pengolahan air bersih di daerah kota Makassar. Ini kalau tidak salah ada beberapa puluh miliar untuk dibangun itu. Artinya di samping mereka sumbang finance juga semua teknologi. Dan yang menarik kita menyumbangkan hasil dari sini kepada dunia. Itu yang menarik sekali. Karena seluruh dunia yang satu miliar orang yang tinggal di kawasan kumuh itu akan ditangani oleh badan dunia lewat hasilnya di sini. The rise infrastructure in Makassar has been supported by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade. And here we have Derek Chon. Thank you. And through the Indonesia-Australia Partnership for Infrastructure, Kiat. I would also like to acknowledge our deep partnership with UNHAS. I would like to thank the UNHAS Rector, Dr. Yamaluddin Yompa, for his great and continued support. It is these deep partnerships that will allow us to continue this work to deliver inclusive water and sanitation projects for communities that most need it. Terima kasih telah menonton!